Kita beralih ke sepak bola nasional. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Korea Selatan U23 pada laga uji coba di Stadion Pakansari Bogor Sabtu 23 Juni. Pertemuan ini merupakan rangkaian persiapan kedua tim nasional menuju ASEAN Games 2018. Pada ASEAN Games sebelumnya Korea Selatan mampu meraih medali emas. Tim berjuluk Macan Asia ini sengaja menggelar pemusatan latihan di Jakarta agar dapat beradaptasi dengan cuaca sebelum ASEAN Games 2018 Agustus nanti. Sebelum melawan timnas U23, Korea Selatan sempat bertanding lawan Persija dan menang dengan skor 3-1. Dari pertandingan itu Garuda Muda mengantongi beberapa kekuatan korsel yang harus diantisipasi. Asisten pelatih timnas Indonesia U23 Bima Sakti menilai laga Sabtu nanti bisa dijadikan tolok ukur kekuatan Garuda Muda. Dari 23 nama yang ikut uji coba gelandang Bali United Stevano Lilipali untuk pertama kali dipanggil Luismia. Lilipali terakhir bermain untuk timnas pada 2 September 2017 lalu dalam laga uji coba kontra Fiji di Stadion Patriot Bekasi. Yang pasti ini kesempatan buat Lili Pali ya, untuk bisa menunjukkan apalagi besok bisa dikatakan tes buat mereka, pemerintah senior yang kita panggil dan untuk ke sesi latihan berikutnya mungkin mereka bisa dipanggil lagi kalau besok bisa bermain lebih baik dan kontribusinya sangat besar buat tim.